Hai, welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku tuh semangat banget hari ini Aku mau bikin video Dan aku ini beda dari Video-video yang lain yang di channel aku Ini adalah Spesial banget Di video kali ini aku akan Merekomendasikan tempat belanja murah Menurut aku, dan ini bener-bener Murah banget sih Tapi kalo misalnya kalian tau Ada tempat belanja yang lebih murah Atau kalian lebih tau duluan Kalian boleh komen di bawah Nanti aku akan lihat dan aku akan Coba belanja disitu Coba kalian komen di bawah tempat belanja Favorit kalian yang murah-murah itu Sesuai dengan judulnya Aku mau bikin video unboxing Dan ini unboxingnya bukan yang biasanya Yang aku dibikin di instastory Tapi ini paket yang Memang aku tunggu-tunggu banget 2 minggu ini Sebenernya masih ada paket-paket yang lain Yang aku tunggu, cuman ini gak tau kenapa Yang ini tuh nyampe duluan Padahal yang aku order itu adalah Yang belum nyampe itu gitu Gak tau nyangkut dimana Soalnya ini dikirimnya juga dari luar negeri Kalian pasti udah tau aku belanja dimana Hayo guys Ini tuh dalemnya tuh aksesoris Nanti aku akan tunjukin sama kalian Ini aku belinya dimana Isinya apa aja Dan aku mau cobain juga depan kalian So, aku excited banget Jadi guys aku mau cerita dulu Kenapa aku tiba-tiba aku cari aksesoris Karena aku tuh sebenernya sekarang-sekarang ini Kalau kalian liat dan follow instagram aku Aku tuh lagi suka banget sama makeup Dan aku ngerasa di video-video aku tuh Kayak yang sepi banget gitu Tanpa aksesoris, tanpa apa Nah makanya aku Berniat untuk dan niat banget Aku tuh nyari aksesoris yang murah Dan kemarin aku coba-cobalah Aku nyari mampir-mampir ke SNM Aku mampir ke Zara atau ke Pulenbir Dan disana ya lumayan murah sih Cuman ini lebih murah lagi guys Karena aku anaknya Shopee banget guys Makanya aku carilah di Shopee Ada gak ya yang jual aksesoris-aksesoris murah kayak gitu Nah akhirnya aku liat dan aku tulis di keywordnya Aku tulis aksesoris kayak gitu kan Aksesoris wanita kalau gak salah Nah disana banyak banget yang jual aksesoris Dan itu harganya murah-murah banget Tapi akhirnya aku cari Dan aku dapetin barang-barang yang aku mau itu di store yang ini Nanti aku akan tulis di bawah untuk nama storenya Paket ini dikirim dari luar negeri Karena kalau barang-barang dari luar negeri itu Khususnya dari Cina itu memang harganya murah-murah banget Dan itu yang bikin aku tergoda Dan aku agak hilaf aku belanja disana Tapi hilafnya beli barang di Cina Itu ya Allah jatuhnya murah banget Paket yang ini udah sampai duluan Dan kita tinggal nungguin di satu paket lagi Nanti aku akan bikin lagi videonya buat kalian Dan video ini pasti akan panjang banget Karena nanti barangnya aku akan cobain langsung di depan kalian Dan aku akan sedikit review Semoga ini barang-barangnya sesuai dengan ekspektasi aku ya guys Sekarang mari kita buka dan unboxing Aku udah gak sabar banget Pasti kalian mau bilang lama banget itu openingnya Oke guys aku udah tau banget ini openingnya terlalu lama Dan aku terlalu banyak cang cincung jadi sekarang mari kita unboxing Oke Jadi ini paketnya guys Ini dikirim dari sendernya Mr. Chuwise Dan ini dikirim dari Shanghai China Ini Seperti ini Sekarang mari kita buka Jadi ini guys barangnya Aku udah unboxing Dan aku sebelumnya Aku buka satu-satu Aku mau Hitung dulu apakah bener ini jumlahnya 13 Karena aku ordernya 13 pieces Tapi gak tau kenapa Pas tadi aku buka paketnya Ini ada Satu tali ini Ini aku gak tau ini tali dari mana Apakah ini Apa ini Ini copot atau apa gitu Nanti aku akan lihat disini Dan perasaan aku aku gak order Yang tali beginian Oke Oke guys Aku lihat dulu Oke guys mari kita hitung dulu Satu Dua Tiga 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 Bener guys Tiga 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 Eh Untuk Barang pertama Ini aku beli anting Ini anting ini Untuk harganya Untuk harganya itu adalah Mana ini harganya Oh Ini harganya 8.108 rupiah Guys Ya Allah Ini murah banget Ini aku mau coba Ini karena Sebenernya aku tuh gak bisa ya Pake Pake Anting-anting Yang Yang seperti ini Gak tau kenapa Kulitku tuh gampang Alergi gitu Merah udah gitu Nanti jadi bernanah Aku pernah banget Aku pake yang Anti-anti kayak gini Tapi Karena aku berkerudung Dan pasti aku gak akan Cantolin ke telinganya langsung Tapi aku akan Dikerudungin gini Jadi aman Mungkin diantara kalian Ada yang sama kayak aku Yang gak bisa pake Aksesoris-aksesoris Yang selain emas Kayak gitu Dan akan berakhir Ke borokan Aku udah pernah Dan aku sering banget Kayak gitu Coba-coba Beli anting-anting yang murah Atau Beli aksesoris-aksesoris Yang murah Dan berakhir Aku borokan Sis Nah mari kita coba Jadi ini tuh nama produknya Anting bulat besar Gaya korea Untuk wanita Aku pilih ini warna gold Oke Sekarang kita coba langsung Ini bulat kayak gini sis Eh tapi kok susah ya ininya Sis ini susah Eh susah banget Ininya tuh susah Tuh Ini agak susah Nah sekarang mari kita coba Oke jadi kayak gini guys Kalau udah dipake Ini aku Cantolin ke anting-anting aku yang ada Jadi Kalau misalnya dicantolin ke Kerudungnya Jadi jelek gini Jadi harus pake Inner atau ciput Yang gampang Dimasukin Karena ini aku pake ciputnya Yang kaos Jadi agak sulit untuk Ditusukin kayak gitu Jadi aku untuk sementara Diginiin dulu Nanti aku akan Kalau pake anting ini Berarti aku harus pake Ciputnya yang gampang Untuk tusuk kebel gitu Jadi ya Begini Jadinya lumayan sih Cuma ini bagian belakangnya itu Bagian cantolannya ini Jadi agak sulit gitu Agak susah Tadi keras banget Jadi ini harus agak dibukain gitu Gimana ya cara Ininya ya Mengdeskripsikannya Jadi agak-agak Gak keras Tapi setelah dipaksain Dan agak-agak Dibukain sedikit Iniannya Apa Dicekahin gitu Akhirnya bisa Dan gak sesulit itu Nah bagian ininya nih Guys Nih sekarang udah gampang Tadi aku udah Udah aku gitu-gituin Apa ya Gimana ya Cara jelasinnya Kayak gitu lah guys Oke jadi lumayan lah ya Untuk harga 8.108 rupiah Oke barang selanjutnya Aku ini beli Kalung guys Ini kalungnya kayak gini Ini lucu banget Kalo digambarnya itu lucu banget Pas dipakainya Sekarang kita coba Kita pake Dan ini harganya 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 itu 18.370 guys Ya Allah murah banget kan Ini dengan rumbai-rumbai kayak gini Udah kayak Udah kayak ini Udah kayak tuan tanah Mari kita coba Uuuuh Setelah dipake guys Ya Allah lucu banget Ini 18.000an Sama harga basho Juga mahalan basho Basho 25.000 Ini aku berdiri dikit Ini kayak gini Ya Allah lucu banget kan Ini pas banget Aku pake baju hitam Jadinya Kontras sekali Uuuuh Aku puas banget Uuuuh Bagus sih Aku suka Aku suka Jadi ini aku mau langsung pake aja Di video ini aku mau pake aja Sampai akhir Aku pake Aku norah Biarin aja Ini Aku puas banget Soalnya ini harganya murah Cuman 18.000an Aku ngedapetin Kualitas yang yahut banget Oke rio Aku suka Aku puas Dan sekarang kita lanjut Ke barang yang lain Liatnya ini Ini anting bulu-bulu gini Kayak kamoceng Ini aku Nggak tau kenapa Aku Suka aja ngeliatnya Karena aku waktu itu Pernah liat di instagram Ada yang pake kayak gini Dan itu lucu Semoga Lucu juga dipake sama aku Dan ini ternyata gede guys Aku pikir ini Nggak segede gini Sekarang kita langsung pake aja Dan ini Harganya Aku lupa kasih tau Ini harganya 12.103 rupiah 12.000an guys Ini namanya Anting kait Gantung Boho Design Bulu Nanananan Panjang banget ya namanya Mari kita coba Nah kalo yang Kalo yang kayak gini Ini kayaknya cocok nih Untuk yang berkerudung Tinggal dikesiniin aja Ntar aku pasang dulu guys Nih Setelah dipake kayak gini Ini lucu banget Ini kayaknya bagus Kalo dipake cuman sebelah gini Jadi fotonya kayak gini Uh Lucu banget ya Masya Allah Ini kalo saya beli di toko Mungkin nih berapaan nih Nggak akan Mungkin 12.000an Kalo saya dipake dua Lucu juga sih Cuman Kerudungnya kayaknya Jangan terlalu rame Dan jangan pake Lagi kalung Jadi kayak gini aja Cukup Ih Lucu banget ya Aku puas banget Belanja disini Uh Uh Tarah banget Tapi bagus Uh Uh Sekarang kita ke barang selanjutnya Oke guys Kita ke barang selanjutnya Ini Aku Beli Anting bulat lagi guys Ngapain aku beli Anting bulat Melulu ya Dan ini Harus dicantolin ke Puping lagi Nggak bisa Nggak bisa ke ini Nggak bisa ke Kerudung Ya Allah Kenapa sih aku beli kayak ginian Tapi gapapa Cuman kalo yang Tadi kan polosan ya Yang si Yang tadi polos Kalo ini Rose gold Terus ini ada Kayak Blink-blinknya gitu nih guys Kenapa ya aku beli kayak ginian ya Dan Tapi ininya Ininya kok menyon Kayak Ini kayak yang mau patah gitu loh Kayak tapi Semoga enggak ya Sayang banget Oh iya Ini untuk harganya Aku beli 11.437 rupiah guys Ya Allah ini Bagus banget Aku mau cobain ya Cuman aku mau rekomendasiin ke kalian Kalo kalian gak suka Anting yang langsung Nusuk kayak gitu Aku gak rekomendasiin Untuk beli yang bulet-bulet Kayak gini Jadi aku sangat Rekomen Buat kalian yang Pake kerudung Tapi Apa Cantolannya itu Kayak gini nih Yang dicantol Kayak gitu Nah jangan yang kayak gini gitu Apalagi yang punya alergi Kayak aku Gak bisa Kena Logam Kayak gini Langsung ke Kulit gitu Daripada borok sis Oke barang selanjutnya Aku beli Anting Manas ini guys Ini kecil banget Ternyata Aku kirain gede Ini Anting Manas Ini lucu banget loh Aku cobain ya Kalo digambarnya Lucu sih Mudah-mudahan lucu juga Dipake sama aku Ini kayak gini Kecil ya Gak keliatan Hmm kecil ya Nih Aku sih kurang suka ya Hmm kok gini ya Hmm Coba aku pakein di Dalam sini Kayaknya ini harus Harus pake Turban juga Terus dicantolin ke Ciput yang Tusuk kebel gitu Dan pake Kerudungnya Yang polosan gitu Ini lucu sih Cuman Ehm Ehm Ekspektasi aku Dikirin besar gitu Ternyata Ehm Kecil Lucu juga Oke lucu juga Lumayan Aku pake dua-duanya Tuh Oh Lucu Lucu sih Lucu 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 Oke aku ralat Lucu Cuman tadi aku salah aja Ehm Naronya Aku pasangnya Malah di Di luar kerudung Harusnya kayak gini Aku taro Aku pakein turban gitu Oke Alright Oke rio Oke selanjutnya Aku ini beli Anting ini Sis Lucu banget Ini aku suka banget Dan ini harganya Cuman 6.600 Sis Ini namanya Anting kait gantung panjang retro Aku pilih warna gold Gak tau kenapa aku tuh suka banget sama warna gold Warna emas gitu Seakan-akan aku tuh kayak raya gitu Cuman kan kebayang kalo misalnya ini dari emas gitu kan Aku orang Aku Aduh Aku orang kaya banget kan kalo misalnya aku beli Dari emas Langsung Aku langsung coba sekarang Sis Wow Wow Ini bagus banget Ini kayak se Kayak se Ini gitu Serasi sama kalungnya Cuman rame banget kalo misalnya dipake Dua-duanya Pake kalung Sama pake anting Ntar dikira Dikira orang Model on Sis Uh Ini jangan pake kalung nih Harusnya nih Kayak gini Harusnya kayak gini nih Kayak gini aja Harusnya Pake kerudungnya yang Polosan Dan ini Lucu sis Aku pake Satu aja gini Atau dua-duanya juga oke Tapi satu aja sih Kalo dua kayak gini Kayak ini ya Kayak apa yang Pake Pake anting-anting adat Pake baju bodoh gitu loh Kayaknya terlalu too much Kalo misalnya dipake dua Jadi satu aja Kayak gini Dan dipakenya tuh Pake kerudung yang dikedalemin gitu Dan ditusukin dari Di dalem Pake di innernya gitu Ih ini bagus loh ini Ini harganya Rp6.000 saja Terus aku ini Beli anting lagi Wuuu Acu banget Dan ini harganya Cuman Rp8.300 Oh Oh Ya Allah Ini kayaknya aku pengen Pake semuanya Dalam satu waktu Di video ini Tapi mana mungkin Cuman sis Ini Si bulu-bulunya tuh Kayak yang Apa ya Kayak yang Ke ini-ini gitu tuh Kayak Kayak Kebuka-buka gitu Apa ya Kayak ngacak Acak-acakan gitu Nah ini apalagi Ini keliatan banget Acak-acakan gitu Dan gak rapi Kayaknya ini harus di Harus di Apa Harus digunting sedikit Oke Tapi gak apa-apa Ini Rp8.000 Jangan terlalu dipikirkan Rp8.000 Dan ini Kalau saya dipake Kayak gini Aku tuh gampang puas Apa gimana ya Rasa ini semuanya Bagus Dari tadi Cuman ada Yang cacat beberapa aja Uh Bagus banget Ini dipake Tetap ini Bagusan Dipake Sebelah gitu ya Dipake sebelah Gini Dua-duanya juga oke sih Kayak gini Dan tetep Jangan pake kalung Hah Ini aku Suka banget Ini kebiasanya Harusnya pake Bajunya Tetep ya Yang polosan ya Tapi pake kerudung Gini juga Jangan terlalu Ramai aja sih Motifnya Bagus juga Hmm Oke Ini perbuluan Aku udah punya dua Tadi yang pink Sama yang ini Yang warna Ini warnanya apa sih Ini kayak toska Toska gitu ya Toska Agak biru Keijauan gitu Tapi disininya Ijo sih Dibilangnya Anting giwang Model Daun Model Panjang Model daun Gatau Tapi gak disebutin Ini warnanya apa Oke Gapapa Ini pokoknya Warnanya kayak gini Toska Toska kayak gini Aku suka Gatau ya Aku kenapa ya Lagi suka banget Sama anting-anting Yang model-model Boko Kayak gini Aku kayak orang kaya Gak sih Terus selanjutnya Aku ini beli anting lagi Ini Lucu banget ya Ini namanya Anting giwang Gaya retro Boho Dan ini harganya 15.194 rupiah Ini kayaknya Anting termahal Yang aku beli Disini Oke Dan ini Ada karetnya juga Disediakan karet Ini untuk beberapa Anting yang lain Juga emang Disediaan karet Tapi kayaknya karetnya Gak akan aku pake Karena aku kan dipakenya Cuma di kerudungnya aja Cuma sebagai aksesoris doang Oh Allah Ini Jatuh sis Terus Aku langsung pake aja Ini aku suka banget Ini Ini waktu aku pilih-pilih Ini adalah Anting pertama Yang aku Ini Yang aku taksir banget Ulalah 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 Bagus sih Tapi kayaknya Kebanyakan tuh yang Ini bagus nih Bagus 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 Enggak Aku gak komen apa-apa Enggak Aku gak komen apa-apa Karena ini Sebagus itu Tetap Jangan pake kalung Ini kayak Satu Enggak sih Pake dua-duanya juga bagus Oke Ini Bagus Dan aku suka banget warnanya Tapi eh tapi Eh tapi Ini tuh Kayaknya harus hati-hati Soalnya si benang-benangnya ini Gampang Kusut gitu Jadi ini harus dirapi-rapiin Gini Kalo misalnya yang mau dipake Dan ini Bagusnya Kalo kerudungnya Di Dibikin turban Gitu kayaknya ya Oke Ini bagus Tapi ini harus dirapiin Tetap Benang-benangnya Oke 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 Suka Oke selanjutnya Aku ini beli lagi Anting-anting ini Aku suka banget Dan ini warnanya hitam Abu gitu Cuman ya tetap ya Isi benang-benangnya Tidak kerapi Tapi ini gampang dirapiin sih Jadi kalo misalnya mau dipake Harus dirapiin dulu Biar gak kusut-kusut Dan ini ada beberapa benang Yang terlalu kepanjangan Jadi harus dipotong gitu Tapi gak apa-apa Dan ini harganya 16.200 rupiah Jadi ini Ternyata ini yang paling mahal Di antara semua Anting Dikirain yang tadi yang paling mahal Dan ternyata ini yang paling mahal 16.000 rupiah Sekarang aku langsung pake aja Aku pengen nangis sih Ini Bagus banget Sebagus itu Dan ini Oh Pengen nangis Dan ini Serasi banget sama baju aku Warna hitam Oh Aduh Ini harus agak bener sih Oh Ini Ini kayak gini Ini kayak gini Kayak gini Oh Ini kayak gini nih Harusnya Oke Ini kerodongnya Rasa agak beneran Iya Bagus Dan ini kayaknya Lebih bagus Kalau ditaro Di dalam Terus pake Nah jadi kayak gini Nempel gini Harusnya Jadi tetap harus Di inner Nanti dicantolinnya Jangan di kerodong Sebagus Itu Aku suka Aku puas banget Aku belanja di ini Aku berkali-kali Aku bilang Aku puas banget Soalnya semurah itu Tapi kualitasnya itu loh guys Ini gak main-main Ini cuman Cuman sedikit kayak Benang kepanjangan Atau misalnya Apa gitu Gak ada Apa Kayak Tadi Apa Cuman Cantolannya gitu doang Jadi gak ada Hal-hal yang berarti Sih buat aku Dan ini Harganya murah Dan bikin aku bahagia Aku jadi kayak Orang kaya Selanjutnya Aku ini Beli Anting Anting Kayak gini Dan aku Kenapa Gak tau kenapa Kenapa aku belinya Satu jenis Cuman emang beda Beda motifnya aja Jadi aku beli yang buah-buahan Kayak gini Dan aku nyesel banget Kenapa aku gak Cari yang warna lain Karena ini warnanya Sama-sama merah Cuman yang satu tomat Yang satu strawberry Ya Allah Aku tuh terlalu impulsif Banget kemarin Jadi Untuk mempersikat waktu Kayaknya aku mau Pakai dua-duanya Tapi sebelah-sebelahan Soalnya waktu itu ada yang timun juga Ngapain aku Kenapa aku gak beli yang timunnya juga Atau yang beli yang kiwi gitu Kesel deh Dan ini harganya Satunya Satu pasangnya 6.900 Bener gak sih 6 Bener Bener-bener 6.900 rupiah Nih kayak gini Oke langsung aku pake aja Ini yang tomat Cuman lucu aja gitu Kan Ini lucu aja Makanya aku beli Cuman nih sayang banget Kenapa aku belinya yang Warna yang sama Ngapain coba Kadang tuh ya Penyesalan itu pada saat Si barangnya udah nyampe rumah Oke Kalo pake sebelah-sebelahan Gak kayak orang Rada Kurang satu strip Gak sih ya Ini lucu juga sih Nanti kalo pake sebelah-sebelahan gini Tapi janganlah Udah lah dua-duanya samain Kayaknya ini aku bagus Aku suka Ini buat lucu-lucuan Nanti aku bikin makeup look Yang kayak Yang funky-funky gitu Kayaknya ini bagus Kalo misalnya Pake baju-baju Yang santai Yang apa Yang pake kaos doang Udah gitu Pake celana jeans Dan ininya Nantinya kayak gini Atau pake makeup looknya Yang ngepop gitu Yang warna kuning Udah gitu ungu Tapi Tapi tanpa bulu mata Jadi kayak anak-anak mudow-mudow gitu ya Anak muda maksudnya Oke Ini aku suka Hmm 6.900 Oke 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 Dan ini adalah Anting yang terakhir Yang aku beli Di toko ini Ini adalah Anting Anting gold gini Aduh aku suka banget Kenapa ya Aku suka banget Dengan warna-warna Yang gold Dan aku tuh Ngerasa lebih Lebih apa ya Lebih gorgeous aja gitu Kalo misalnya pake Gatau ya Ini menurut aku gitu Menurut aku kayak Lebih Lebih gorgeous gitu Lebih Oh Dan ini harganya Cuman 7.700 rupiah Ini lucu Nah ini Baru Kalo dipakein Sama Sama kalung ini Agak lumayan Rame banget sih Tapi gapapa Aku pede aja Aku mau pake Di akhir video ini Aku puas banget Dengan harga 7.700 Aku dapetin Barang yang Se-Yahud ini Ya ini harusnya Segini aja sih Gak usah pake Kalung ya sis Gini aja Kayak gini aja Tapi gapapa Aku mau pake dua-duanya Pede aja Udah 7.700 sis 7.700 Bagus ya Oke untuk Menutup video ini Kayaknya aku mau pake Anting ini aja Tapi ada Satu barang lagi Yang aku beli Di toko ini Tapi bukan Anting Kayak gini aja Ya Gini aja Udah Ini gede Tinggi sebelah Udah lah Tinggi sebelah sis Kayak aku mau pake Anting yang ini aja Untuk menutup video ini Tapi Sebelum ditutup Ada satu lagi Barang yang aku Beli di toko ini Itu adalah Barangnya ini adalah Ini adalah Tempat Anting-anting Tempat display Anting-anting Dan aku pikir Besar Dikirnya segini Dan ternyata Dateng cuman segini Jadi disitunya Emang gak ditulis Keterangannya Berapa ukurannya Cuman Aku liat fotonya Dikiranya tuh Besar Ukurannya Dan ternyata Ini ukurannya Sekecil ini Tapi sekarang Aku mau cobain Apakah Anting-anting ini Akan Se Oh kan Ini kayaknya Hanya untuk Anting-anting yang Besar Yang kecil Untuk Untuk satu Bulubang ini Untuk Anting yang Pendek Kalau Anting-anting yang Panjang Kayak gini Dia ngabisin Spacenya Dua Dua Line Gini Oh Nih kayak Kayak Kalau Kalau yang kayak gini Mungkin Oh ini juga sama Ini gak bisa Tetap Ini dia ngabisin Space Dua space Gini Jadi kayaknya Kalau misalnya Anting-antingnya Panjang-panjang Yang kayak aku beli Kayaknya Aku butuh Dua atau Empat Lagi Yang Seperti ini Tempatnya Dan ini Aku beli Harganya Dan ini harganya Ini harganya Rp12.300 Bener loh guys Dikirain itu Ini besar Dikirain tinggi Dan besar gitu Soalnya Ini Kayak gini Gambarnya Kayak gini Jadi aku pikir Aku pikir Ini Akan cukup Gitu Akan muat Untuk di Anting-anting Yang panjang Ternyata Tidak Wow Ya ini Aku kurang puas Dengan Barangnya Aku kurang puas Karena ini Sekecil ini Dan kayaknya Dan Kalau misalnya Dicantolin gini Ini dia gak bisa Nyantol Full gitu Dia cuman Cuman setengahnya gini Jadi ini cuman Cantolin gitu doang Oke Ini Terserah kalian Kalian mau beli Gak Yang kayak gini Soalnya Kalau untuk Anting-anting Yang kecil Mungkin Ini akan Ini kayak Anting si Anting nanas Jadi guys Ini tuh Cocok untuk Anting yang Kecil-kecil aja Yang pendek Maksudnya Yang pendek-pendek Yang kayak gini Pendeknya Jadi Kalau misalnya Yang panjang-panjang Gini Gak akan Muat di Tempatnya Jadi aku Ngerasa Ini aku Kurang puas Dengan Barangnya Karena ukurannya Kecil Dan disitunya Gak ditulisin Ukurannya Semana Coba ya Kalau yang Strawberry Cukup gak ya Sama aja Juga sih Tuh Strawberry Juga gak Ini yang Buah-buahan Ini juga Sama Gak muat Jadi harus Menghabiskan Space Dual Line Oke Kayak gini Oke guys Udah selesai Unboxing Dan aku Review Semua Barang-barang Yang aku Beli Dari Shopee Yang aku Beli Di Cina Lewat Aplikasi Shopee Jadi Aku Untuk kesimpulannya Aku suka Sama semua Barangnya Cuman Ini ada Beberapa Aja Dan itu Juga Sangat Termaafkan Karena Harganya Murah Dan Untuk Masalah Cacatnya Juga Tidak Terlalu Parah Banget Karena Ini ada Beberapa Yang bisa Dibenerin Juga Dan Belum Ada Yang patah Selama Aku Tadi Review Semoga Aja Gak Ada Yang rusak Dan Ini Bisa Awet Selama Lamanya Kalau Ditanya Mana Yang Favorit Yang paling Favorit Sebenernya Aku Lebih Aku Suka Semuanya Tapi Karena Aku Belum Coba Bener Bener Jadi Aku Belum Bisa Menentukan Mana Yang Paling Favorit Tapi Nanti Kalian Akan Lihat Di Instagram Aku Anting Mana Yang Paling Sering Aku Pakai Berarti Itu Yang Paling Favorit Menurut Aku Jadi Untuk Barang-barangnya Menurut Aku Semuanya Hampir 95% Bagus Semua Tidak Ada Yang Cacat Yang Ada Yang Cacat Tapi Itu Juga Termaafkan Lah Ya Bukan Cacat Yang Parah Banget Jadi Ini Kayak Misalnya Cuman Lubangnya Kurang Geser Sedikit Atau Kurang Simetris Sedikit Itu Masih Bisa Termaafkan Dan Rumah Untuk Kualitas Barangnya Juga Enggak Main-main Ini Emang Bagus Untuk Harga Segitu Nanti Aku Akan Bikin Lagi Unboxing Yang Lain Dan Semoga Kalian Suka Dengan Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Membantu Dan Kalau Kalian Punya Toko Aksesoris Rekomendasi Kalian Favorit Kalian Boleh Kalian Tulis Di Bawah Di Comment Nanti Aku Akan Coba Belanja Disitu Juga Dan Aku Akan Review Buat Kalian Yes Inilah Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Bisa Kasih Kalian Informasi Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Aku Thank you For Watching And See you On My Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sekian 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 Videonya Aku Sekian Video Dari Aku Semoga Kalian Suka Dan Bermanfaat Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Videonya Like Dan Subscribe Videonya Thank you For Watching And See you On My He Oh He He selamat menikmati